Intro Dinamika politik menjelang Pilpres 2024 semakin menghangat Termasuk wancana meleburkan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR Dan Koalisi Indonesia Bersatu KIB Diketahui, Koalisi Indonesia Bersatu yang semula berisi Golkar, PAN dan P3 sudah bubar Penyebabnya, P3 lebih dulu menyatakan diri bergabung ke PDIP mengusung Ganjar Pranowo Terbaru, muncul proposal menduetkan Prabowo Subianto dan Erlangga Hartarto juga muncul Seiring upaya peleburan dua koalisi tersebut KKIR Capres, KIB Cawapres Kepala Bapilu Partai Golkar Nusron Wahid mengungkapkan Peluang Koalisi Empat Partai yang diintegrasikan dari KIB minus P3 dan KKIR Nusron Wahid mengungkapkan proposal jika KIB dilebur dengan KKIR Bakal Capresnya dari KKIR dan Cawapresnya KIB Nusron menilai KKIR kekeh dengan Keptum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal Capres 2024 Namun Capres diusulkan akan datang dari KIB Nusron menyebut Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto sangat wajar jika menjadi Cawapres Prabowo dari KIB Sebab katanya Golkar merupakan partai yang besar dalam KIB ketimbang PAN Nusron mengatakan pihaknya tengah memprioritaskan pembentukan koalisi besar untuk mengusung presiden dari KKIR dan wakil presiden dari KIB Namun dia berbicara soal peluang munculnya poros keempat jika koalisi ini tak terwujud Respon positif Gerindra Waketum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut rencana pembentukan koalisi yang dilebut dari KKIR dan KIB merupakan langkah serius Habibur Rahman mengatakan para petinggi Gerindra, Golkar, PKB, dan PAN intensif melakukan komunikasi Saat ditanyakan soal proposal agar Erlangga Hartarto menjadi Cawapres Prabowo Subianto, Habibur Rahman inggan merinci Habibur Rahman mengungkap akan ada pertemuan antara empat partai politik ini Namun dia tak merinci waktu pastinya Habibur Rahman berharap agar koalisi empat partai ini tidak hanya terbentuk karena pemilu saja Namun Habibur Rahman berharap koalisi ini dapat terus berjalan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!